Alasan kompol hakim dicopot dari Jabatan Kapolsek Lakarsantri, imbas laporan palsu Ronald Tandur. Terungkap alasan kompol hakim terima laporan palsu Ronald Tandur yang aniaya kekasihnya, DSA, hingga tewas di Surabaya. Diketahui jika kompol hakim dianggap tidak profesional karena tidak melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap penyebab kematian DSA. Ia menyebut jika kematian DSA karena penyakit bawaan seperti jantung dan asam lambung. Padahal DSA tewas terbukti dianiaya oleh Ronald Tandur Sang Kekasih yang merupakan anak dari anggota DPR RI, Edward Tandur. Kuasa hukum korban, Dimas Yamahura Alvaro mengaku kecewa dengan jajaran Polsek Lakarsantri yang menerima informasi dari tersangka pembunuhan tanpa proses penyelidikan. Diketahui, tersangka yang bernama Gregorius Ronald Tandur, 31, sempat mendatangi Polsek Lakarsantri untuk melaporkan adanya orang meninggal. Tersangka tidak menjelaskan korban meninggal karena dianya di sebuah tempat karaoke di Surabaya. Kami juga mengkritisi karena si R. Kuat dugaan melakukan laporan palsu ke Polsek Lakarsantri yang diterima Lakarsantri. Dia melaporkan bahwasannya ada orang yang hende karena sakit atau jantung asam lambung, jelasnya Kamis 5.10, dikutip dari tribunjatim.com. Lantaran hal tersebut, tiga anggota Polsek Lakarsantri akan dilaporkan ke si Propem Polrestabes Surabaya mulai dari ex-Kpolsek Lakarsantri Kompol HM, kanit reskrim-kanit reskrim Polsek Lakarsantri itu SN, dan kasih humas Polrestabes Surabaya AKPHW. Kami tim kuasa hukum masih melakukan kajian-kajian hukum dan masih melakukan analisa-analisa apakah perlu kami selaku kuasa hukum melakukan laporan tersebut. Yang jelas jika nantinya kami melakukan langkah itu tentu kami akan menginformasikan pada teman-teman media tuturnya. Sementara itu diketahui jika sosok Kompol Hakim atau dengan nama lengkap Kompol DRS Hakim, MSI, adalah anggota Polisi Republik Indonesia, Polri. Kompol Hakim merupakan pria kelahiran menghanti, Gresik, pada Maret 1967. Ia dikenal sebagai sosok yang dikenal hambel dan merakyat. Bahkan ia juga dikenal sebagai polisi santri yang sering berkunjung ke masyarakat melalui program gerakan sholat jumat bersama anggota Polri. Hal itulah yang membuatnya dikenal dan disenangi banyak orang. Diketahui jika saat ini polisi yang bekerja di Kapolsek Lakar Santri dibebas tugaskan belum lama ini. Ia awalnya bertugas di wilayah hukum Polres Gresik, mulai dari menjadi Kapolsek Manyar, ujung pangkah, dan duduk sampean.